Halo, selamat malam Oma Lika. Kalau Oma Lika belum bisa, kita boleh minta ke Lydia. Halo, LV. Siapa dengar? Boleh, Kak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami boleh menjadi murid-murid Kristus yang lebih rendah hati sehingga dunia bisa melihat akan Tuhan Yesus hidup di dalam kami. Dan pada saat ini, LV yang akan lead kami untuk belajar sama-sama, kami percaya kesuci yang akan menonton dia sehingga apa yang akan dia katakan itu berasal daripada Tuhan, bukan dari dirinya sendiri. Kami berdoa juga untuk internet connection supaya Tuhan bisa perihara sehingga kami bisa belajar dengan baik dan nama Tuhan saja yang dimuliakan. Terima kasih. 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 Tuhan. Tuhan Yesuskan yang bilang dan Tuhan bilang kepada siapa? Siapa ini kamu? Terima kasih. Kita semua kan Kita semua manusia Dan Orang tahu Kalau ini if Atau pakai jikalau Itu adalah bersyarat kan Jadi kalau kita Love atau kita Mengasihi Tuhan Sama dengan orang A Kita menurut segala perintah Tuhan Itu kan? Iya ke LV Makasih Uco Sama-sama ke LV Jadi selanjutnya Kenapa Kenapa Kita mengasihi Dia Atau mengasihi Tuhan Sekali dia Tahu ayatnya Kita mengasihi Tuhan Iya kak Kan disini Tuhan Yesus Bilangkan kepada kita semua Kalau kita cinta Tuhan Kita akan Menurut semua Perintah Tuhan kan kak Nah terus Kenapa Kita mengasihi Tuhan Karena Tuhan Sudah lebih dahulu Mengasihi kita Iya Terima kasih kak Sudah Di 1 Yohanes 4 Ad 19 kan Disini Dibilang Bahwa Kita mengasihi Tuhan Karena Tuhan Terlebih dahulu Mengasihi kita Kan kak Terima kasih kak Lydia Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Mary Bell. Jadi, di sini Bapak berikan apa, Mary Bell? Apa yang Bapak berikan kepada kita? Anak. Atau Tuhan Yesus, kan? Dan... Dan... Boleh, Kak, DA 25.3. Dia memberinya tidak hanya untuk menanggung dosa-dosa kita dan untuk mati sebagai pengorbanan kita. Dia memberikannya kepada ras yang jatuh. Terima kasih, Tin. Jadi, di sini, kita tahu bahwa Bapak berikan anaknya bukan hanya menanggung dosa kita dan mati sebagai korban. Tapi, Bapak berikan anaknya menjadi manusia selama-lamanya untuk kita. Jadi, apakah ketika Bapak berikan anak sebagai manusia, Bapak berikan selama-lamanya, Itin? Sebagai anaknya, sebagai manusia. Iya, Kak. Iya, kan? Jika. Dan... Di kemitingan terang selalu belajar ini, ada kutipan yang bilangkan bahwa adalah penghinaan-penghinaan hampir kekal untuk Tuhan Yesus mengambil nature Adam sebelum jatuh dalam dosa. Tetapi, terang melihat bahwa Tuhan Yesus mengambil, rela mengambil nature setelah apa? Empat ribu tahun, kan, setelah dosa. Dan di sini kan Bapak, he gave, bukan kasih pinjam, kan, Itin? Kalau so kasih artinya so jadi milik, kan? Iya, betul. Dan Tuhan Yesus menjadi manusia, dia yang tujuh turun ke berapa, Itin? Enam. Enam, kan? Menjadi manusia, kan? Tuhan Yesus turun paling bawah untuk bisa angkat kita, gitu kan? Agar bisa angkat yang paling bawah. Apakah kita boleh, kita lihat betapa baiknya Tuhan? Tuhan rela turun dari tempat yang maha tinggi, mau turun ke dunia ini yang hanya debu, yang penuh dengan dosa, dan dia mau angkat kita, kan, Itin? Betul, kak. Dan Tuhan Yesus, yang kita belajar tadi siang, mau Tuhan Yesus rendahkan dirinya, kan, untuk menolong kita. Tuhan Yesus merendahkan diri sebagai manusia untuk bisa tolong manusia. Itu dia, kan, Itin? Dan, kalau Tuhan Yesus tidak menjadi manusia, apakah ada jalan keselamatan untuk manusia itu? Tidak, kak. Hanya ada satu jalan. Iya, hanya I am the way, kan? Dan I am itu siapa? Jesus Christ, kan? Tuhan Yesus merendahkan diri sebagai manusia yang menolong kita, kan, Tuhan Yesus merendahkan diri sebagai manusia yang menolong kita. Tetapi, menjadi manusia yang menolong kita, kan, Tuhan Yesus merendahkan diri sebagai manusia yang menolong kita. Jadi, manusia yang menolong kita, kan, Tuhan Yesus merendahkan diri sebagai manusia yang menolong kita, kan, Tuhan Yesus merendahkan diri sebagai manusia. Terima kasih, Itin. Halo. Halo. Halo, Om Mas. Bisa didengar? Boleh. Ya, oke. Tadi Jad sudah beresik. Yang mana? Yang dari kami ingin tahu. Oke, oke. Oke, oke. Kami ingin tahu, saudara-saudara, apakah Anda bersalah oleh Tuhan. Kami ingin tahu, apakah Anda akan mencintangkan bahwa semuanya telah dilakukan untuk Anda yang dapat dilakukan oleh Tuhan. Kami ingin tahu. Kami ingin tahu, apakah Anda menganggap bahwa semua surga pikirkan saja. Semua surga. Semua surga telah dicurahkan kepada Anda dalam satu hadiah bersama Yesus Kristus. Ketika Tuhan memberikan anaknya, dia memberi harta surga terkaya bersamanya. Itu milik Anda. Jika Anda mau bekerja sama dengannya, dia memberi semua surga. Semua surga yang dia berikan dalam satu hadiah bersama Yesus. Semua surga ada di bawah perintah kita. Semua surga yang kami klaim. Ketika pendeta itu pergi bekerja, dia bisa berkata, saya pergi dengan kekuatan Tuhan Israel. Saya tidak percaya diri. Saya tidak percaya pada kemampuan saya yang terbatas. Tetapi saya punya janji berdiri dari seseorang yang berkata, Aku bersamamu selalu, bahkan sampai akhir dunia. Kalau begitu, kamu tidak kekurangan kekuatan. Jaminan apa lagi yang Anda inginkan? Jika dia tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu. Kamu akan bertanya, apa yang kamu kehendaki? Dan itu akan dilakukan kepadamu. Terima kasih. Terima kasih, Om Alika. Jadi di sini kita lihat bahwa ketika Bapak berikan anaknya, sama dengan Bapak berikan seluruh surga. Apakah di sini bilang bahwa dia memberi harta surga ketika Tuhan memberikan anaknya, dia memberi harta surga terkaya bersamanya. Itu milik Anda. Tetapi ada syarat kan di sini, Oma? Ya, harus bekerja sama. Kita harus bekerja sama. Artinya apa? Surga akan diberikan kalau kita mau bekerja sama dengan Tuhan, kan Oma? Iya. Dan kalau apakah Tuhan paksa untuk mereka bekerja sama, Oma? Tidak. Itu pilihan, ya. Sorry, Oma. Jadi ketika Tuhan tidak pernah paksakan, jadi Tuhan kasih itu pilihan. Apakah orang mau atau tidak, kan Oma? Jadi apakah orang punya yang orang lakukan hanya orang mau saja, Oma? Karena yang bekerja siapa, Oma? Tuhan kan yang akan bekerja. Tuhan tidak pernah paksa orang, kan? Dan di sini bilang, apakah kita mau serahkan kehidupan kita kepada Tuhan? Dan Tuhan punya janji kalau Tuhan akan apa? Beserta dengan kita, kan? Bahkan sampai akhir dunia. Apakah Tuhan akan beserta dengan kita secara spirit atau personage, Oma? Spirit. Spiritnya. Iya, kan? Jadi ini Tuhan punya janji. Janji Tuhan akan beserta dengan kita melalui spiritnya. Ini apa? Kalau kita, ini akan terjadi kalau kita serahkan hidup hati kita kepada Tuhan. Dan di sini bilang bahwa ketika Tuhan, ketika Bapak sudah berikan semuanya, seluruh surga Bapak sudah berikan, dan Tuhan berikan apa? Tuhan Yesus berikan, Tuhan Yesus akan selalu berserta dengan kita melalui spiritnya, kan? Dan di sini bilang, semua Tuhan sudah berikan jaminan apa lagi yang kita inginkan, kan? Apakah ada yang kurang lagi, Oma? Jaminan apa lagi yang Anda inginkan, apakah Tuhan sudah sediakan keselamatan untuk kita, Oma? Tapi apakah kita tinggal bagaimana? Apakah kita mau serahkan kita punya kehidupan kepada Tuhan? Itu kan, Oma? Iya, kita harus memilih. Ini kita lihat, ketika Tuhan, ketika Bapak begitu baik dalam terlalu punya kehidupan, apakah hanya dengan melihat kebaikan Tuhan, kita pilih untuk tidak mau berdosa? Betul, Oma. Kan, Oma? Sama seperti, betul, sama dengan... Tak punya kekuatan untuk kita meninggalkan Tuhan. Betul, Oma. Dan kalau kita lihat kasih Bapak, kita apa? Mau serahkan kan kita punya kehidupan kepada Tuhan? Betul. Oma Ike boleh lanjut baca di 1 Yohanes 1 ayat 29. Oke. Iya. Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi, di sini kita lihat bahwa siapa yang tulis ini, Oma? John, kan? Iya. Yohanes kekasih, kan, Oma ini? Dan Yohanes kekasih, dia bilang apa? Lihat, kan? John te bilang apa? Yohanes yang kekasih apa? Dia tidak bisa deskripsikan akan kasih Bapak, kan? Makanya John, Yohanes harus bilang, dia hanya suruh apa? Untuk lihat, kan? Harus lihat sendiri, kan, Oma? Iya. Dan itu harus apa? Harus kita harus menjadi, kita harus memiliki pengalaman pribadi masing-masing. Betul, kan, Oma? Betul. Terima kasih, Oma. Ya. Ini, ini bukankah John de Baptiste yang bilang? Dan, oh sorry, John de Baptiste, Yoh. Iya. Oke. Thank you, Kak. Jadi, sih, John suruh apa? Dihol. Dan kita harus lihat sendiri. Dan, apa hasil, apa hasilnya kalau kita lihat kasih Tuhan? Karena suara Kak Bobi terakhir, apakah Kak Bobi boleh baca? Ini kutipan yang Kak Bobi share. Boleh di, yang mana? Only by love. Oh, DA. DA 22.1. Iya, Kak. Hanya dengan kasih, kasih itu dibangunkan. Jadi, artinya, Kak, apakah kalau hanya dengan, apakah kita bisa mengasihi, Kak? Iya. Apakah kita bisa mengasihi? Nggak bisa, kan, Kak? Nggak bisa. Harus di awake. Iya, harus di awake dengan apa, Kak? dengan persyukur dari Kak. Dengan persyukur dari Kak. Betul, Kak. Kita tidak bisa mengasihi. Kasih harus dibangunkan. Dan dibangunkan dengan kasih, Bapak. Artinya, kita. Artinya, kita. Artinya, kita. Artinya. Kita. Di dalam. Kita. Untuk. Kita. Kita. Ini. Ini. Dan, ini kan. Kita. Ayat selanjutnya. Di. Johannes 14. Ini. Kak, ada. Oh, Yud. Yud, boleh baca. Makasih, Kak Bobi. Halo. Yud, boleh baca. Kedengaran sih. Bisa, bisa. Oke. John. John 14, ayat 16. Iya. Terima kasih. Aku akan minta kepada Bapak, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Terima kasih, Yud. Jadi, hasilnya adalah bahwa Tuhan Yesus akan berdoa kepada Bapak, dan Bapak akan memberikan another comfort, kan? Dan, Tuhan hanya akan memberikan kepada siapa. Mereka yang apa, Yud? Yang sebelumnya. Halo. 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 Halo, Tih. Oh, sorry. Yud bisa dengar. Halo. Halo. Halo, Tih kedengaran. Bisa. Yang love and keep, Tih. Iya. Artinya, kalau tidak, apakah orang yang tidak love and keep akan menerima another comfort, Yud? Tidak. Terima kasih, Yud. Tidak. Tidak. Terima kasih, Yud. Tidak. Tidak. selamat menikmati boleh yang lagi on the way sekalian ayat selanjutnya selamat menikmati coba lagi Yud suara Yud jelas kok Yud juga jelas ayat 17 yaitu roh kebenaran dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu terima kasih oh ada Antinunir halo Antinunir halo Budi terima kasih sekarang boleh tanya Pak Budi halo LT panggil Budi ya kan another comforter adalah the spirit of truth kan gimana gimana another comforter yang mau dikirim adalah the spirit of truth kan Budi ya ya apa yang truth Budi truth kebenaran ya kebenaran kalau bilang kebenaran Budi ingat I am the way I am the way I am kan yang Budi boleh baca akulah jalan dan kebenaran dan hidup tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku I am the way yang truth siapa yang truth Jesus Christ artinya another comforter another comforter yang akan dikirim atau spirit of truth siapa Budi spirit of Christ kan spirit of Christ ya akan dikirim of Christ terima kasih Budi ya LT kasih disini kan dibilang bahwa he dwell with you dia menyertai kamu dan akan diam dalam kamu apakah Tuhan Yesus sendiri Tuhan Yesus melalui rohnya akan bersama bersama-sama dengan kita sama dengan yang dikutipan di 1SAT 185 kan lain satu dibilang bahwa Tuhan akan menyertai kita melalui rohnya kan nanti sekarang kita mau lihat kenapa dunia dunia tidak menerima tidak menerima tidak menerima juga selamat malam crazy queen and mom crazy and mom and queen malam ini Eci Eci boleh baca boleh bisa kedengaran kan Eci boleh 1 Johannes 2 ayat 15 janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya jikalau orang mengasihi dunia maka kasih akan Bapak tidak ada di dalam orang itu terima kasih Eci sama-sama tunggu boleh tunggu sebentar ya setelah-setelah selamat menikmati oke yang lanjut jadi halo Eci halo ke LT disini kan disini kan kenapa dunia tidak apa yang ada di dalam dunia Eci kalau terorang cinta dunia kasih Bapak tidak ada di dalam kita kan makanya terorang apa jangan cinta dunia kan dan semua yang ada di dalam dunia betul kan Eci betul ke LT dan dunia tidak menerima dan tidak lihat the spirit of truth karena di dalam dunia tidak ada apa tidak ada kasih Bapak kan karena anak adalah pengungkapan akan kasih Bapak sehingga kalau tidak kelihatan kasih Bapak sama dengan tidak kelihatan the spirit of truth kan makanya dunia tidak mengenal akan the spirit of truth karena mereka apa tidak lihat love of God kan karena spirit of Christ akan diberikan kepada mereka yang love God kan betul ke LT dan apa yang akan terjadi kalau kasih Bapak tinggal dalam kita Eci dengan siapa ada client atau Eci sendiri tidak dapat halo halo nanti nanti halo kalau belum bisa boleh oh sudah saya soalnya ini yang mau baca LT di dalam kasih tidak ada ketakutan kasih yang sempurna menyelengiapkan ketakutan sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih makasih 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 sekarang tahu siapa yang kasih makasih Tuhan dan 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 kalau kita tinggal kalau kita tinggal dalam kasih tidak ada apa tidak ada ketakutan yang sempurna iya apakah kalau kita tinggal di dalam Bapak kalau kita tinggal dalam kasih Bapak kita tidak akan takut Mayanti kita tidak perlu khawatir menergu karena semuanya itu akan menyap Mayanti iya betul makasih Mayanti boleh ada yang lanjut baca di Johannes 16 ayat 33 Evelyn Elsa apa selamat malam Echa selamat malam kak boleh baca Echa ayat 33 supaya kamu berolah damai sejahtera dalam aku dalam dunia kamu menerita penganiayaan tetapi kuatkanlah hatimu aku telah mengalahkan dunia terima kasih Echa bersama Kati jadi disini dibilang semuanya Tuhan sudah ungkapkan kan supaya kita bisa beroleh apa damai kan kan apa yang membuat apa yang membuat kita damai karena sudah dapat apa hal ini seluruhnya sudah dihiburkan atau menerima komfort kan tancap kita mendapat peace karena sudah mendapat komfort untuk komfort kita akan Landes terima dan disini dibilang walaupun kita dalam tribulation tetap akan di comfortkan oleh comfort betul kan Eca dan kapan tribulation yang paling terasat Eca kapan masa apakah time masa kesukaran atau time of trouble itu adalah masa yang paling trouble yang paling masa kesukaran itu kan yang dia punya puncak kan Eca betul kak tetapi kalau orang cinta Tuhan apakah dalam time of trouble mereka akan ketakutan atau enggak Eca iya kak apakah mereka akan ketakutan atau enggak tidak 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 karena apa Eca karena apa yang membuat walaupun dalam masa kesukaran tetap rasa damai karena Bapak memberikan memberikan comfortkan dan Bapak hanya memberikan kepada mereka yang cinta Tuhan kan walaupun dan walaupun dalam time of trouble kita tetap peace karena comfort dan disini Tuhan Yesus bilangkan bahwa Tuhan Yesus I have overcome the world Tuhan Yesus sudah kalahkan dunia walaupun Tuhan Yesus Tuhan Yesus datang ke dunia ini sebagai manusia dan dia bergantung kepada Bapak yang di surga dan walaupun dia memiliki natural propensity Tuhan Yesus tidak pernah melayaninya kan dan Tuhan Yesus di sini bilang I have overcome the world dan melalui spiritnya yang sudah taklukan dunia ini mau masukkan dalam kita yang apa ya have overcome the world inilah yang akan dikirim untuk kita melalui spiritnya ini akan yang akan mau masuk dalam hati kita kita buka wahyu 3 ayat 20 apakah ibu dia bisa baca umat malam ibu dia halo apakah elak punya serta dengeran bisa kali dia boleh baca kali dia boleh lihatlah aku berdiri di pintu dan mengetuk kalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu aku akan masuk kepadanya dan akan makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku terima kasih kali dia jadi disini kita lihat bahwa yang sudah overcome the world mau masukkan sedang mengetuk kita punya pintu hati kan dan kita punya pilihan apakah kita mau buka atau tidak kan kak kita punya pintu hati ini betul kan karena apakah kita kita lihat tadi bahwa semua Bapak sudah berikan seluruh surga bahkan Bapak berikan seluruh surga dalam satu gift yaitu anaknya kan dan anaknya menjadi manusia selama-lamanya dan sebagai manusia yang memiliki natural propensity dia taklukan dunia kan taklukan dosa dalam daging kan kak dan sekarang yang sudah taklukan dunia ini mau masuk melalui rohnya dia mau masukkan dalam hati kita jadi iya iya apakah ini yang harus jika yang sudah melakukan dunia terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Angkel boleh baca, Angkel? Boleh, agak berisik di jalan nggak Bapak ya? Bapak. Seluruh hati harus diserahkan kepada Tuhan. Atau perubahan tidak akan pernah bisa terjadi di dalam kita, di mana kita harus dikembalikan kepada keserupaan dengannya. Tetapi karena ini membutuhkan seluruh transformasi pembaruan seluruh sifat kita, kita harus menyerahkan diri sepenuhnya kepadanya. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Jadi disini bilang bahwa untuk terjadinya perubahan keseluruhan, kita harus menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita harus serahkan seluruh hati kita kepada Tuhan. Dan, dan kalau kita tidak akan pernah bisa terjadi di dalam kita, di mana kita tidak bisa terjadi perubahan kan dalam diri kita. Jadi, apakah kita harus selidiki kita punya hati masing-masing? Apakah kita sudah serahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan atau belum kan? Kalau masih ada hal-hal yang membuat kita cintai, mencintai Tuhan. Kalau ada hal-hal yang masih kita cintai lebih daripada Tuhan, itu yang membuat kita tidak, kita tidak serahkan hati kita kepada Tuhan kan? Sehingga kita tidak ada perubahan karakter kan? Apakah Tuhan minta setengah atau seluruhnya? Semuanya. Tuhan minta poli kan? Sepenuhnya. Ini kekitan selanjutnya. Ini kekitan selanjutnya. Dan, ini adalah kutipan terakhir. Kita boleh minta Antinuning baca. Halo, selamat malam Antinuning. Halo? Kalau Antinuning belum bisa, apakah Sefa-nya? Selamat malam, Sefa-nya. Selamat malam, Sefa-nya. Apakah suara kita masih kecil? Bagus, Kak. Halo, Kak, Antin. Yang dari Sondar, boleh baca? Tadi suara Kak Anyak suka dengaran. Oh, benar-benar tadi. Oh, halo Anyak. Boleh ulang, Anyak? Halo? Oh, sudah. Dalam memberikan diri kita kepada Tuhan, kita harus menyerahkan semua yang akan memisahkan kita darinya. Oleh karena itu, Juru Selamat berkata, Siapapun dia di antara kamu yang meninggalkan, tidak semua yang dia miliki, dia tidak bisa menjadi muridku. Lukas 14, ayat 33. Apapun yang akan menarik hati dari Allah harus dilepaskan. Mamun adalah idola banyak orang. Cinta akan uang, hasrat akan kekayaan, adalah rantai emas yang mengikat mereka pada setan. Reputasi dan kehormatan duniawi disembak oleh kelas lain. Kehidupan yang mudah mementingkan diri sendiri dan kebebasan dari tanggung jawab adalah idola orang lain. Tapi ikatan-ikatan perbudakan ini harus dipatahkan. Kita tidak bisa menjadi setengah dari milik Tuhan dan setengah dari dunia. Kita bukan anak-anak Allah kecuali kalau kita sepenuhnya seperti itu. Terima kasih siapanya. Sama-sama Kak Loti. Jadi disini dibilang bahwa ketika kita berikan kita punya kehidupan kepada Tuhan, kita harus serahkan semua yang memisahkan kita daripada yang memisahkan kita dengan Tuhan. Apakah semua hambatan-hambatan harus disingkirkan, Anya? Iya, Kak Loti. Betul kan? Dan disini bilang, apa saja yang menarik hati kita jauh daripada Tuhan, kita harus apa? Singkirkan. apa saja yang membuat kita tidak bisa bertemu dengan kita punya jurus selamat, kita harus apanya? Kita harus putuskan, kan? Iya, betul. Kalau kita tidak putuskan itu karena hal itu yang akan membuat apa? Kita harus yang terputuskan dengan sehingga kita tidak bisa bertemu dengan kita punya jurus selamat. Dan kita hanya bisa serahkan kita punya kehidupan, kita punya diri ini sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kita apa? Lihat akan kasih Tuhan, kan ya? Ini dia punya kutipan selanjutnya, disitu dibilang bahwa apakah kita tidak mau serahkan kita punya kehidupan kepada Tuhan. Ini sesuai dibilang, betapa malunya, Kak. Betapa malunya. Bahwa sedangkan Tuhan berikan semuanya untuk orang. Semua Tuhan berikan untuk orang, tapi apakah kita mau berikan setengah-setengah? Tuhan mau kita apa? Berikan seluruhnya, kan? Karena Tuhan berikan juga apa? Seluruhnya. Dan kita punya kehidupan ini, kita harus apa? Kita gunakan untuk memuliakan Tuhan, kan? Dan disini bilang, ikatan-ikatan dunia yang memperbudak kita harus kita apa? Patahkan, kan? Dan hanya bisa dipatahkan dengan kuasa Tuhan, kan? Dan kuasa Tuhan itu apa? Yang mau masukkan dalam kita punya hati, yang sudah overcome the world. Dan pilihan kita apakah kita mau izinkan atau enggak, kan? Dan kuasa Tuhan itu hanya diberikan kepada mereka yang love and keep his commandments. Dan disini bilang, Kita bukan anak-anak Allah, kecuali kita Kecuali kalau kita sebenarnya seperti itu. Seperti apa? Kalau kita Kalau kita masih setengah-setengah, apakah kita bisa bilang kita adalah anak-anak Tuhannya? Halo, Nya? Halo, KLT? Kalau Tuhan masih setengah-setengah, apakah Tuhan bisa menjadi anak Tuhan? Tidak bisa Tidak bisa, kan? Artinya untuk menjadi anak-anak Tuhan harus apa? Harus sepenuhnya, kan? Dan biarlah ini apa? Menjadi perlindungan kita Dan kita Biarlah ini harus apa? Menjadi terampil pengalaman, kan? Apakah Tuhan maunya untuk menjadi anak-anak Tuhan? Mau Iya kan? Jadi biarlah kita apa? Serahkan kita punya Hidup ini kepada apa? Kepada Tuhan Inilah perlindungan kita pada malam hari ini Biarlah Nama Tuhan saja yang ditinggikan dan mengulakan Saya bawa dalam Tuhan Yesus Amin Jika ada tambahan, dipersilakan Terima kasih Kalau sudah tidak ada Masih lagi Boleh Oke ini, Kak Halo, Kak Bobi Thank you Thank you, LTE Sudah Terima kasih, Kak LTE Terima kasih, LTE Kalau sudah tidak ada Kita akan Terima kasih, Kak LTE Terima kasih, LTE Semangat terus berjuang, saudara-saudara Halo, Kak LTE Ya, Tid Boleh Kita punya judul malam ini apa? Oh, oke Hei, Kak Tid Terima kasih, Kakak Tim Ya, Tim Kalau sudah tidak ada Kita boleh Apakah ada yang mau doa tutup Secara volunteer Terima kasih, Pak Tid Dan berdoa ya Dan berdoa ya Halo, Bobi Halo, Bobi Ini Tante lagi Tante lagi denger bareng Tante Lulu Tante Lulu Minta didoain Temen-temennya Tante sama Om Gun juga Ada pergumulan Biarlah dia dikuatkan oleh Tuhan Ya, makasih Tante Lulu ya Makasih Oh, iya Tante Apakah suara kita jelas? Jelas, Bobi Makasih Mari kita sama-sama berdoa Bapak dalam surga Suji Tuhan Kami Ucap syukur Kami bisa Belajar Bersama-sama Di malam ini Biarlah ya Bapak Dari yang kami sudah pelajari Yang bisa Sesuai dengan yang bisa kami terima Masih-masih Biarlah kami bisa Tertanggung jawaban di hadapan Tuhan Dan biarlah Kami Sejak sekarang Sejak mendengarkan Pegabaran Kami mau serahkan Kecintaan kami akan Uang Hal-hal yang menghalangi kami Sehingga Menisahkan dari Tuhan Satu persatu Sesuai yang Bapak ungkapkan Dan biarlah kami bisa Seratus persen Sesuai dengan tahap Pertumbuhan kami Yang Tuhan Ajarkan Dan Tuhan Ketumbuhkan Dalam kehidupan kami Tolonglah Kami masing-masing Pribadi Mungkin ada yang Sebagai seorang ayah Ada yang menjadi seorang ibu Ada yang menjadi seorang anak muda Dan Kami berbagai macam Masing-masing usia Dan Entah laki-laki dan perempuan Kami mau serahkan Seluruh kehidupan kami Dalam tangan Tuhan Dan juga Elty yang sudah membawakan Akan Kekabaran malam ini Biarlah Sebagaimana Tuhan Telah kuatkan Elty juga Biarlah Elty bisa hidupkan Dari terang yang dia sudah terima Dan biarlah Elty diberkati Baik berkat jasmani Dalam ketumbuhannya Terlebih dalam Pertumbuhan rohaninya Agar Elty menjadi seperti Apa yang Tuhan inginkan Bukan apa yang Elty senangi Dalam hidup kami Dan Juga secara khusus Minta didoakan Teman daripada Antonini dan Om Juntoro Yaitu Tante Luluh Yang bersama-sama dan kami Juga disini Di Zoom ini Biarlah Segala Pergumulan Yang selama ini Masih membuat Tante Luluh Tante Luluh Mau serahkan Kepada Tuhan Sehingga Jalan Tante Luluh Kepada Tuhan Menjadi mulus Biarlah Tante Luluh Bisa percaya Akan kuasa Tuhan Yang mau dan sanggup Untuk tolong Akan setiap Beban Yang membuat Tante Luluh Terpisah dari Tuhan Biarlah Tante Luluh Sejak mendengar Perkabaran ini Sampai Maranata Tuhan Datang Akan Mau bertumbuh terus Dan melepaskan Setiap ikatan dunia Yang terhalus Sekalipun Yang menghalangi Tante Luluh Dan bahkan Juga membawa pengaruh Yang tidak baik Bagi keluarga Tapi Tante Luluh Akan Mau pilih Tuhan Dalam kehidupannya Apapun konsekuensinya Kami percaya Tuhan Mau dan ingin Kuatkan Tolonglah kami Yang kurang percaya Kami berdoa Dan diserahkan Malam ini Dalam tanganmu Dalam nama Yesus Kami berdoa Amin Amin Terima kasih Healthy Healthy Terima kasih